Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi di Tutorial Millennial Youtube Channel Dan kali ini aku mau menjelaskan Kenapa tidak bisa COD di Sopi Nah sekedar Saya menjelaskan singkat Itu intinya Jadi dua hari kemarin Sopi itu telah Dan jasa kurir itu Jasa kurir JNT itu telah Merubah kebijakannya Untuk satu piece Dengan harga yang di bawah 20 ribu Untuk satu piece Itu tidak bisa COD Kalau misalkan teman-teman Check outnya Jumlahnya 3 piece 3 piece Dengan harga tertentu Harganya di atas 20 ribu Itu bisa COD Ya teman-teman Jadi disini aku mau Mulik ya Disini aku udah check out Di keranjang Nah ini harganya 23 ribu ya Teman-teman Aku check outnya satu piece Jadi kalau Klik disini Klik di bagian kotak ini Lalu klik check out Nah jangan lupa Alamatnya Nah terus disini pilih Jasa kurirnya JNT Bayar di tempat ya Biasanya JNT Bayar di tempat Nah ini Nah terus Kita pilih Metode pembayarannya Nah ini Tidak bisa COD ya Kalau satu piece Harga Dengan harga yang Di bawah 20 ribu Atau 23 ribu Di bawah 25 ribu Tidak bisa COD Nah kita bisa Rubah lagi Misalnya Aku beli Tiga Beli tiga piece Kita pilih COD JNT Ini barangnya dari Menu COD nya ya Nah ini bisa COD Jadi harus Sekarang itu Berubah ya Sopi itu sama dengan Sekarang itu sama dengan Tokopedia Sama Lazada Ya sama Sama dengan Tokopedia Kan minimal Belanja sekian Ini minimal Minimal belanja sekian Nah ini juga sama Sopi juga sekarang Jadi ini Minimal Tiga piece ya Kalau dua piece Kita coba ya Check out Di toko manapun Ini sama Untuk minimal order nya Itu tiga piece Nah kita Pilih metode Nah ini COD Kalau dua piece Itu tidak bisa ya Tidak didukung Karena tanpa Minimal Kurang minimal order Kalau Kalau harga produknya Itu di atas Dua puluh Di atas Di atas Tiga puluh Di atas Dua puluh Kita check out Ini harganya Rp55.000 Kita pilih JNT Terus pilih Metode pembayaran Nah ini bisa COD Ya teman-teman Karena Memenuhi Minimal Belanja Jadi untuk Barang murah Itu harus Minimal order Kalau Baharganya Mahal Itu Pasti Satu piece Juga bisa Di check out Nah disini Juga Bisa Pilih Metode Pembayaran Nah disini Ada tulisannya COD Bayar di tempat Hanya berlaku Untuk toko Yang mengaktifkan COD Kembali lagi Kalau Tokonya Mengaktifkan COD Itu bisa COD Dengan harga Minimal Dengan ada Minimal Pembelian Yang mengaktifkan COD Ada juga Yang toko Yang tidak Mengaktifkan COD Pada jasa Kirim JNT Express JNT Eko Dan Sopi Express Nah jadi Intinya Harus Ada minimal Ordernya Untuk Barang Murah Dan untuk Barang Mahal Itu Tanpa Minimal Order Ya ada Minimal Order Tapi Memenuhi Satu produk Itu Memenuhi Barang Barangnya Mahal Jadi Memenuhi Bisa COD Nah itulah Tutorial singkat Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Youtube channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih